Hai semua kembali lagi di channel aku No Official Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan keadaan finansial yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya teman-teman Selamat datang di channel aku kembali Dan untuk yang baru bergabung salam kenal semua dan terima kasih sudah mampir ke channel aku Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang tips keuangan lagi Nah tapi kali ini aku bakal ngebahas tentang utang-utangan lagi nih Kalau di beberapa video aku sebelumnya aku ada ngebahas tentang perbedaan antara 2 hutang yaitu hutang produktif dan hutang konsumtif Nah di video kali ini aku bakal ngebahas kira-kira kalau memang kita ini mau gak mau terpaksa harus berhutang Apa aja sih yang harus kita pikirkan pertimbangkan dulu sebelum kita mengejukan pinjaman So teman-teman tonton video aku sampai habis ya supaya tau caranya gimana Kenapa aku bikin video tips ini karena kan memang kadang semua orang tuh pada dasarnya gak pengen punya hutang Tapi ada kalanya kita ini harus terpaksa berhutang Contoh misalkan kita pengen nambah modal usaha atau pengen baru mau buka usaha butuh dana pinjaman Pada intinya yang aku bahas disini adalah tips berhutang kalau memang hutang itu untuk keperluan produktif bukan konsumtif Jadi usahakan teman-teman kalau hutang itu jangan untuk hal-hal yang konsumtif yang gak penting Nah disini untuk tips yang pertama yaitu kalian itu harus pertimbangkan rasio hutang atau jumlah hutang yang akan kalian ajukan Atau akan kalian pinjam ke lembaga peminjam keuangan Disini pada dasarnya kalian itu harus pikirkan dan hitung secara baik-baik Berapa jumlah hutang yang benar-benar kalian perlukan Kalian harus catat secara rinci kira-kira hutang ini untuk apa aja sih berapa yang diperlukan Jangan sampai berlebihan karena memang nanti akan berkaitan dengan pembayaran kalian Karena kalau terlalu berlebihan juga memberatkan kan Idealnya maksimal cicilan ketika kalian punya hutang itu adalah 30% dari penghasilan kalian Tapi kalau bisa lebih kurang dari itu Tapi jangan sampai lebih dari 30% itu Itu 30% adalah batasan maksimal Makanya penting banget kalian itu harus tahu berapa jumlah pinjaman yang real Yang harus kalian pinjam yang harus kalian ajukan dan juga pertimbangkan pembayarannya Jangan terlalu berlebihan pada intinya Jangan kayak ah mumpung hutang nih biar bisa di asesi banyak biar bisa bayar ini itu ini itu Jangan pentingkan dulu untuk kebutuhan hutangnya ini apa Jangan digabung sama hal-hal lain yang bisa di cover tanpa hutang Lalu yang perlu diperhatikan yang kedua adalah Kalian harus survei penawaran terbaik Pokoknya benar-benar kalian itu harus melakukan survei penawaran terbaik Ini berkaitan dengan tempat pinjaman yang kalian akan coba lakukan pengajuan Coba deh kalian itu cari tempat pinjaman itu dengan bunga dan denda pinjaman yang rendah dan juga dengan cicilan yang rendah Karena gak sama untuk semua tempat peminjaman itu bunganya bakal sama, dendanya bakal sama, atau cicilannya bakal sama Pasti ada perbedaan Perbedaan 1000, 2000, 10,000, 20,000 itu sangat berarti untuk kalian cicilan setiap bulannya karena akan dikalkulasikan selama durasi waktu pembayaran kalian itu Dan juga kalian itu benar-benar harus perhatikan soal denda Karena kadang ada itu tempat pinjaman yang dendanya itu sangat mencekik, gak sesuai dengan aturan dasar peminjaman Makanya kalian itu ketika mengajukan pinjaman, kalian harus detail, nanyain semuanya Jangan malu-malu bertanya pada tim marketingnya atau orang yang menawarkan pinjaman ke lembaga tersebut atau ke customer service-nya Kalau memang kalian langsung datang Karena kalau kalian salah memilih, kalian juga akan nanti terjerumus ke biaya-biaya yang sangat mencekik tanpa mengurangi pinjaman kalian Jatuhnya kalian itu tiap bulan malah jatuhnya bayar bunga sama dendanya aja yang sangat mencekik Lalu untuk tips yang ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah pahami dan baca perjanjian utang-piutang kalian Ketika kita melakukan pinjaman ke suatu lembaga peminjaman, pasti akan ada diberikan perjanjian atau kontrak pinjam-meminjam kalian Perjanjian fidusia atau apapun itu, kalian harus baca secara teliti setiap poin-poinnya Setiap pasal-pasalnya, kalian harus terjemahin di dalam otak kalian ini dengan benar-benar Jangan sampai salah menerjemahkannya Karena terkadang bahasa-bahasa kontrak itu memang agak bagus Bagi sebagian orang kadang males bacanya, cuma asal lihat sepintas aja, gak dibaca semua Asal tanda tangan, udah nanti ketika berjalan ada 1-2 hal yang bersimpangan Kalian akhirnya protes, merasa kalian itu terbohongi Padahal dari awal kontraknya mungkin udah tertera jelas Kalau kalian teliti dari awal hal-hal seperti itu bisa kalian hindarkan Kalau memang sekiranya kalian gak paham tentang isi di dalam kontrak Kalian tanyakan ke pihak yang memberikan entah itu customer service atau marketing Kalian betul-betul harus pertanyakan dengan detail Sekiranya ada yang mengganjal yang gak sesuai dengan perspektif kalian Kalian wajib banget menanyakan Karena ini berkaitan juga dengan agunan kalian yang ada di mereka Pertanyakan juga mengenai asuransinya Jika kalian ada apa-apa atau kalian sewaktu-waktu tidak membayar utang Apakah bisa ada tentang keringanan atau restrukturisasi Karena itu juga penting Karena kita gak tahu ke depannya ini gimana Makanya semua itu harus kalian terjelas di awal Karena jangan sampai nanti ketika berjalan Itu kalian merasa terbebani atau terberatkan oleh perjanjian yang berat sebelah Memberatkan ke pihak kalian Tapi menguntungkan pihak perusahaannya Jangan sampai seperti itu Jadi harus semuanya sama-sama balance Makanya penting banget tentang pembacaan kontrak kayak gini Karena dulu aku kerja di finance atau di leasing itu sering banget Nasabah-nasabah itu yang kurang paham dengan kontrak Jadi kadang kita udah perjelas menjelaskan perpasal pun Mereka kadang males-malesan mendengarkan Karena memang kontraknya panjang Makanya syukur-syukur kalau ketemu petugas yang menjelaskan seperti itu Tapi kadang ada juga orang yang ngeliatkan sahabahnya Iya-iya aja yaudahlah dia males ngejelasin bodo amat Yang penting tanda tangan Nah jangan sampai kalian menjadi nasabah yang dibegitukan oleh oknum-oknum di perusahaan Jangan sampai Makanya jangan malu untuk bertanya untuk hal-hal yang tidak kalian mengerti Itu gak masalah Boleh banget teman-teman Lalu tips yang keempat Yang terakhir yang perlu kalian perhatikan adalah Kalian nih misalkan udah tau nih rasio utang kalian Berapa yang kalian butuhin Kalian udah survei nih tempat terbaiknya dimana Dan kalian udah sampai di tanda tangan kontrak Nah kalian harus siapkan rencana pembayaran utang kalian Kalian harus betul-betul atur penghasilan kalian dengan benar Dan pastikan dana untuk membayar utang itu bisa anda siapkan setiap bulannya Makanya aku bilang di awal wajib banget minimal 30% dari penghasilan Supaya walaupun kalian punya utang Tapi kebutuhan-kebutuhan lain tetap tercover Jangan sampai uang penghasilan kalian itu sebagian besar masuk untuk pembayaran utang Sedangkan biaya lain itu gak ke cover Nanti bakal jatuhnya Kalian itu akan menambah utang lagi di tempat lain Untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi Karena kalau kalian udah sampai di pola seperti itu Yang gali lubang tutup lubang Menutupi utang yang satu dengan cara berhutang di tempat lainnya Kalian itu tandanya udah masuk dalam ke lingkaran setan utang-piutang Karena kalau sudah masuk dalam lingkaran setan seperti itu Namanya juga lingkaran Maka gak akan ada endingnya Kalau kalian itu tidak benar-benar dapat support dana yang besar Buat menutupi semua utang-utang kalian Makanya penting banget kalian perhatikan Semua poin-poin yang udah aku jabaran disini Jangan sampai utang produktif kalian menjadi utang yang menjerat kalian Yang bikin kalian terjerumus dalam lingkaran setan Karena kalau sudah masuk ke dalam lingkaran itu Sangat sulit buat keluarnya teman-teman Aku jamin itu Makanya benar-benar kalian harus pikirkan secara matang Mulai dari rasionya, tempatnya, jumlah bayarannya Dan kontraknya jangan sampai yang memberatkan kalian Mungkin video aku sampai disini aja dulu Pada intinya video ini tentang Kalau memang teman-teman terpaksa harus berhutang Pikirkan tentang hal ini Tapi kalau memang bisa cari cara selain utang Aku sangat dukung kalian mencari cara lain selain berhutang Tapi kalau memang terpaksa Coba dipikirkan 4 hal ini Dan juga video aku mungkin sampai disini aja dulu Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman di luar sana Dan mungkin kalau misalkan ada yang kurang Atau ada yang pengen ditanyakan Teman-teman boleh cek di kolom komentar Insya Allah bakal aku jawab Kalau memang bisa aku jawab Dan sampai ketemu di video lainnya Makasih yang udah nonton sampai habis Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax